Hai kembali lagi di channel youtube aku guys jadi hari ini aku bener-bener kayak kaget banget ya liatin deh akun aku hari ini tembus sampai 600 liatin 600 orderan barang terjual ya ini dari hasil live streaming dan juga video tiktok pastinya atau kayak vite vite ya jadi kemarin aku sempat bilang kalau akun aku yang ini tuh sempat drop sekarang udah kembali seperti semula guys jadi kayak trafficnya udah naik kemudian algoritmanya juga udah normal alhamdulillah banget ya omsetnya di 22 juta dan penghasilannya 2 komisinya ya 2.400.000 hari ini doang ya jadi ini 1 hari omset 1 hari dan komisi 1 hari di 2,4 juta di tanggal 17 Desember ya kita bisa lihat nih kalian bisa lihat videonya aja yang terjualnya di 517 ya live nya cuma dikit 117 piece doang jadi kurang lebih yang banyak cewek tuh orang di video tiktok aku tapi yang live cuma 117 tapi gak masalah ya yang namanya juga lagi kencang-kencangnya di video tiktok ya gak masalah berarti itu efek dari FYP ya emang aku jualan produk apa sih jadi kebetulan aku tuh jualan produk ini guys nih ini tuh produk lagi apa namanya lagi promo gitu ya aku jualan produk ini live nya cuma beberapa sesi doang ada 2 sesi ya live nya cuma pagi dan siang tapi yang lebih gacor itu dari si video-video kayak gini ya nah tipsnya apa nih buat kamu yang trafficnya lagi turun algoritmanya lagi turun upload aja terus ya upload aja terus guys karena kebetulan kemarin itu akun aku sempet drop sedrop-dropnya jadi kayak yang CO tuh cuma 4 biji 5 biji ya cuma bener-bener segitu doang dan kayak kamu bisa lihat nih 40 orang doang yang nonton se-nge-drop itu tapi setelah normal kan bisa lihat ya aku bikin pita rata-rata FYP liatin yang FYP di ini kan butik itu aku udah mau 4 hari ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 video aku yang FYP apa ya coba? nih cuman gini-gini doang ini aku upload terus aku upload lagi di yang ini tuh ini sebenernya videonya masih sama jadi aku kayak re-upload gitu loh tapi re-upload kan video original aku sendiri jadi gak masalah mau re-upload berapa kalipun asal sounds-nya beda atau misalkan kalian kasih back sounds dari kalian punya suara juga tipsnya, tipsnya ya kalau kamu algoritmanya lagi down atau lagi ngedrop banget pertama lakuin terus upload video tiktok ya sebanyak-banyaknya biarin aja bodo amat mau algoritma naik atau turun itu tips dari aku karena kenapa? karena semakin kita gak upload sama sekali ini semakin gak kebaca semakin si tiktok tuh gak ngasih kesempatan buat kita guys ya termasuk aku, aku sempet down kemarin tapi ini sekarang udah normal nih yang normal tuh algoritma-algoritmanya udah kebaca pokoknya upload terus-terus yang kedua ya ini masalah yang live streaming live streaming sesepi apapun terus gas terus ya jadi gak boleh sampai kendor karena kenapa? karena nanti kalau malah gak live tuh malah gak dikasih loh trafficnya sama si tiktok kita coba buka analisa dulu ya ini adalah analisa tertinggi di hari keempat ya setelah tiktok dibuka sebelumnya mana sampai sih 115 tayangan video enggak paling berapa ratus doang guys ini doang hari ini karena mungkin lagi bagus aja ya tampilan profil kalian bisa lihat tampilan profil lagi tinggi-tingginya 310 orang mengunjungi profile aku biasanya berapa biji paling? 10-20 say ya jadi udah lumayan pergerakannya lumayan oke banget ya ini yang aku bilang live streaming konten live walaupun sesepi apapun ya sesepi apapun kita harus tetap live nih kalian bisa lihat total tayangan aku kurang lebih di 3800 pengikut barunya cuman berapa? 25 doang gak masalah karena memang yang live streaming ini belum stabil-stabil banget tapi alhamdulillah udah lumayan oke lah ya dibanding sebelumnya sebelumnya guys sampai nol loh sampai gak ada sama sekali yang nonton sebenernya aku sempet bingung aku juga sempet ngedown sempet aduh apa tinggalin aja sih ya konten ini atau misalnya akun ini cuman sayang karena kan followersnya juga udah lumayan gede yang like-nya juga udah lumayan banyak terus dia itu udah punya kayak video-videonya tuh yang banyak epi-epi jadi sebenernya walaupun satu hari tuh gak banyak yang CO tapi tetap masih masuk dari hasil video-video yang dulu yang ada keranjang kuningnya yang di CO orang jadi maksudnya kayak masih ada masih ada apa ya keuntungannya lah ya masih banyak yang CO walaupun dikit-dikit gitu masih ada profitnya yang aku dapet jadi itu tipsnya lah pokoknya buat kalian tips nih kalau pengen dapet jebol notif kayak gini ya maksudnya jebol notif orderan jebol notif apa namanya like jebol notif komentar upload terus ya dan pastiin cari produk yang lagi best seller dan lagi promo ya sumpah ini parah banget jadi si Madam G ini aku juga awalnya sempet kayak cari-cari cari produk ya kayak misalnya nih aku di marketplace aduh produk apa sih ini yang lagi hits produk apa sih yang lagi booming banget gitu aku nemu ini di marketplace produk atau di kayak apa namanya produk-produk Madam G kan banyak yang sell aku pilih satu produk yang ini yang filling gel dia 30 ribuan dapet 3 ini sekarang udah naik sih ya tapi kemarin masih 30 ribu dan jebol notif sampai 600 piece seperti itu ya memanfaatkan momen terus selain itu aku juga memanfaatin momen upload-upload video tiktoknya banyak tuh ada berapa tuh piling Madam G ini ada ada 5 video 2, 3, 4, 5 ada 6 video sorry banyak ya kan memanfaatin momen-momen kayak gitu pokoknya ya nah itu dia ya tipsnya kalau pengen dapet orderan sebanyak ini sebanyak ini dapet orderan lumayan banget loh bayangin aja 2 juta dalam 1 hari tembus 22 juta juga omsetnya dan memanfaatkan produk-produk yang lagi viral aja sih sebenernya ya terus aku juga dulu pernah tuh infoin produk viral Nufest skincare juga itu juga jebol sampai dapet komisi 7 juta nah ini lagi manfaatin Madam G ini karena lagi promo hits banget dibanding produk-produk lain kalau menurut aku ya nah seperti itu guys ya yuk yang pengen konten semangat semangat terus pokoknya yang pengen dapet komisi jangan lupa upload Vite karena Vite mempengaruhi juga ya enggak enggak cuman dari live doang kalian bisa lihat nih Vite-Vite aku yang jebol-jebol kayak gini tuh jebol notifnya jebol like tuh liatin yang like sekitar seribu kalau yang video ini yang like sekitar 4 ribu ya lumayan lah karena rata-rata yang 600 itu kan yang show dari video ya jadi berpengaruh itu untuk appnya oke teman-teman itu dia video dari aku tunakan untuk hari ini semoga bermanfaat ya semangat guys ini baru hari keempat buka tiktok ya tiktok dibuka semoga kalian bisa dapetin komisi yang gacor-gacor ya karena kita cuma dikasih kesempatan selama 4 bulan ya jangan lupa juga like, komen, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video ya